Selama tiga hari ke depan, puluhan keris dan tombak pusaka dari peninggalan Kerajaan Kelungkung Bali dipamerkan. Pameran berlangsung selama tiga hari ke depan, yang diikuti oleh kolektor keris serta benda pusaka yang sengaja disimpan di Museum Semarajaya, Kabupaten Kelungkung Bali. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kelungkung, Ide Bagus Jumpung Oka Wedana, benda-benda pusaka ini dipamerkan kehadapan masyarakat umum untuk memberitahukan bahwa Bali memiliki warisan budaya berupa keris, tombak dan senjata dari logam lainnya. Di mana benda pusaka ini merupakan saksi sejarah perlawanan antara pribumi melawan penjajah Belanda bersenjatakan keris dan tombak. Hingga saat ini, keris-keris dan tombak ini masih terawat dengan baik. Pameran juga dikaitkan dengan perayaan Hari Tumpek Landep, yang bermakna penajaman pikiran, dan upacara yang berkaitan dengan unsur besi serta benda tajam lainnya. Saya mengatalkan kepada masyarakat umum bahwa kita di Kabupaten Kelungkung ini mempunyai pusaka-pusaka, keris-keris pusaka yang memang adil hum yang menjadikan memang ada ciri khasnya memang milik dari Kabupaten Kelungkung itu ada yang kita punya. Dan itu banyak yang peninggalan-peninggalan pada saat kita perang Puputan Kelungkung yang dimana kita kan sejarah Kabupaten Kelungkung itu kan memang seperti itu ada Puputan Kelungkungnya. Yang memang dulu saat perang dengan Belanda, senjata utama kita adalah keris. Keris yang di Kabupaten Kelungkung ya kita memang ada ciri khasnya. Salah satu budayawan Kelungkung yang ikut dalam pameran keris ini, Profesor Ana Agung Bagus Wirawan mengatakan, keris sudah diakui sebagai warisan budaya benda dunia oleh UNESCO. Dan wajib untuk dilestarikan, khususnya di Bali, rata-rata warga Bali memiliki peninggalan berupa keris dan benda pusaka lainnya. UNESCO mengakui keris ini adalah menjadi warisan budaya dunia, bukan warisan budaya nasional, bukan. Tapi dia menjadi warisan, sama dengan batik itu menjadi warisan budaya dunia, termasuk keris ini. Sehingga ini pemerintah sekarang kuruntannya untuk istilahnya melestarikan warisan budaya nih kan. Keris ini kan warisan budaya, jangan sampai hilang, jangan sampai kunah. Juga makna dari pameran ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa dari dulu sebenarnya, tapi wasanya peluburan logam ini sudah ada, kita maksudnya. Dengan pameran ini, diharapkan masyarakat kembali melestarikan benda-benda peninggalan bersejarah sebagai sebuah warisan budaya. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali